Oke guys Kangkung yang sudah dipotong-potong Ini dicuci dulu guys Biar Racunnya kebawah semua Biar kuman-kumannya hilang guys Oke guys Ini kangkung yang sudah matang nih guys Ini masih ngebul Mau saya coba rasanya seperti apa guys Sebentar ya guys Cobain dulu Enak pet Ini jadi teman-teman Bumbunya terasa banget Garamnya Terus Si bawang merahnya itu tercium Sama bawang putih Mantap Selamat mencoba ya teman-teman Di video ini Jangan lupa di subscribe Halo guys Jumpa lagi bersama channel Lastplode guys Disini ada dua artis Yang lagi masak-masak guys Ini ada Ini adalah Sofi Master Set Ala Molly Jet guys Kita mau tanya-tanya sebentar Sama Master Setnya guys Mereka ini sedang masak apa Sebelum nonton video ini Tolong di tekan tombol Subscribe Make and comment Dan Tetap semangat bosku Sudut Oh iya Saya mau tanya-tanya sebentar mas Ini mas lagi mau bikin bumbu apa nih mas Mau masak Mie kangkung Mie pake kangkung Oh iya iya Ini namanya bawang bereng Bawang bereng Ini buat masak kangkung ya Masak mie kangkung Oke mie kangkung Ini ala tukang last polinggit ya Oke teman-teman Simak terus video selanjutnya nih Dan saya mau tanya juga yang sebelah itu Yang Sangat tampan sekali itu di belakang Kita tanya-tanya Dia lagi mengolah kangkung Lagi Ngapain nih mas Boleh saya minta waktu Sebentar mas Boleh Mau tanya-tanya Mie lagi mau masak apa nih mas Kangkung Kangkung Kangkringan bancet Oh iya Kangkringan bancet guys Ya pokoknya ini Nanti Makanan kelenci Simak terus guys Cara masaknya guys Cara Ngasih bumbunya gitu Jadi ini Banyak ahliannya Bukan hanya cuman ngelas guys Buat teman-teman Yang baru hadir di channel last vlog Jangan lupa Tekan tombol subscribe Like and comment Dan tetap semangat Oke guys Kangkung yang sudah dipotong-potong Ini dicuci dulu guys Biar Racunnya ke bawah semua Biar kuman-kumannya hilang guys Diaduk seperti ini guys Diracak guys Nah seperti ini guys Racun dibilas Sampai Bersih Seperti ini Diaduk-aduk Ini harus Dua kali bilas guys Karena apa Takut ada ulat Atau lintah Atau takut ada Anak kodok Ini Ini Proses pembersihannya ya guys Nah ini guys Yang udah dicuci bersih nih guys Nah sekarang Kita tinggal menunggu Halo mas Sip Mantap Nah sambil menunggu Bumbunya diiris-iris nih guys Oleh master chef Yang sudah tidak asing lagi Di perpolinggitan guys Ini Bawang merah Sama bawang putih Terus ada Tomat juga Oke guys Kalau udah nyalain kompor Masukkan minyak guys Secukupnya guys Sebelum dikasih Bumbunya Minyaknya dipermasin dulu ya guys Seperti ini guys Diaduk-aduk Bumbunya dimasukin guys Di bawang merah Bawang putih Langsung dikasih garam Seperti ini guys Diaduk-aduk Sampai hangus guys Jangan Jangan sampai hangus Sampai Harum Terciumkan guys Harumnya Dimasukin dulu guys Dimasukin dulu guys Tempenya Jadi apinya harus Kecil aja guys Jangan gede-gede Nah kalau gede nanti gosong Jadi apinya kecil aja Kecil kan Wajannya juga ini Besar wajannya guys Jadi sebelum kangkung dimasukin Tempenya dulu guys Bermemek Iya Oke guys Kalau tempenya udah menguning Tinggal kangkungnya guys Dimasukin Seperti yang ada di video ini ya guys Kalau mau ditiru Ditiru Ini sangat nikmat sekali guys Masakan ala tukang las Polinget guys Nah Seperti ini guys Diaduk Diaduk Sampai merata Sampai Matang Oke guys Kangkungnya Sudah matang Buatan Para tukang las Masih ngebul guys Ini mau saya coba Rasanya Kayak gimana sih Mantep Kangkungnya jauh Oke teman-teman Jangan lupa Ditekan tombol subscribe Like and comment Ini cara masaknya Para tukang las Polinget Cara masak kangkungnya guys Pues than-tuk-afë sandai-tuk-afë Diaduk Siis